Selamat datang di kanal YouTube KontanTV. Kali ini kita akan membahas kabar terkini tentang subsidi perumahan. Pemerintah berinisiatif memperluas akses rumah untuk masyarakat. Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, FLPP, pemerintah menambah kuota sebesar 34.000 unit rumah pada tahun 2024. Keputusan Menteri Keuangan No. 380 Tahun 2024 resmi menaikkan alokasi anggaran investasi pemerintah untuk program FLPP menjadi Rp17,02 triliun dari sebelumnya Rp13,72 triliun. Komisioner BP Taperah, Heru Pudionugroho, menyambut baik kebijakan ini. Penambahan kuota ini menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak uni dan terjangkau, iujar Heru. Dengan tambahan kuota ini, target program FLPP tahun 2024 meningkat dari Rp166.000 menjadi Rp200.000 unit rumah. Sejak tahun 2010, program FLPP telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta unit rumah senilai Rp146 triliun. Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan mimpi jutaan masyarakat Indonesia memiliki rumah sendiri. Demikian kabar terkini tentang subsidi rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal YouTube untuk mendapatkan update berita bisnis dan investasi.